Intro Saya berada di Australia, tepatnya di kota Melbourne. Bersama keluarga, saya datang ke kota ini untuk berlibur. Namun di kota ini pula saya menyampaikan kisah inspirasi serial Bekerja dan Bahagia. Bagaimana kita bisa menjalani kehidupan ini bukan hanya kaya, bukan hanya sukses, bukan hanya bisa menikah, bisa bekerja, tapi menjalannya dengan bahagia. Sepanjang hidup kita, kita adalah bekerja. Itu hampir separuh waktu. Nah, bagaimana kita bisa bekerja dan bahagia? Kebahagiaan itu meluapnya dari hati, maka kita perlu punya hati yang senantiasa bahagia. Tapi bagaimana caranya punya hati yang senantiasa bahagia? Itulah masalahnya. Maka di dalam hati kita harus ada sumber kebahagiaan, sehingga kebahagiaan itu meluap dari hid kita. Apa itu sumber kebahagiaan? Menurut saya tidak ada sumber kebahagiaan yang lebih daripada merasakan hadirat Tuhan. Karena itu kita perlu sepanjang hidup, baik lagi melayani, lagi sosial, di rumah, termasuk ketika sedang bekerja, kita selalu berkomunikasi dengan Tuhan di dalam hati kita. Selama kita merasakan hadirat Tuhan, di sana pasti ada kebahagiaan. Anda bisa kaya, sukses, dan bahagia kalau Anda punya filosofi bahwa semua pencapaian baik jabatan, kekayaan itu adalah kasih karunia, itu berkat dari Tuhan. Sehingga ketika saat di atas, maka kita bukan bos besar yang menindas anak buah, tapi kita seorang bapak yang membimbing, mengarahkan, melakukan pembapaan kepada yang di bawah. Bukan bos yang menindas, tapi pemimpin yang memberikan teladan. Dengan demikian, maka kita dihormati, dan saat dihormati kita bahagia. Tapi saat kita menjadi orang yang sombong, maka kita dilecehkan. Kita menjadi bahan tertawaan, karena ada bos yang menjadi bahan tertawaan dan bercanda ketika anak buah sedang istirahat. Lalu bosnya mendengar, dan dia marah alias tidak bahagia. Dia tidak bahagia, kenapa? Saya sudah menggaji mereka, saya menghidupi mereka, tapi saya tidak dihargai. Bahkan dijadikan bahan tertawaan, kurang ajar, dan seterusnya. Tidak bahagia. Karena itu, miliki filosofi hidup di dalam pekerjaan. Filosofi mengenai pencapaian, kesuksesan, yaitu bahwa semua hanya adalah kasih karunia. Bagaimana kita bisa merasakan kebahagiaan hidup ini? Ataukah setelah kita sukses, lalu kita bisa berlibur di tempat yang aman, taman yang tenang seperti ini, dan kita bahagia? Menurut saya tidak. Kebahagiaan ada di mana-mana. Sekalipun di tempat pekerjaan, yang bising, penuh dengan keramean, kota yang macet, atau masalah yang banyak, takian yang belum terselesaikan, orang tetap bisa merasa tenang, aman, dan bahagia, kalau dia punya keyakinan bahwa Tuhan menyertainya. Dan Tuhan yang menyertainya adalah Tuhan yang hebat. Tuhan yang memang mengizinkan persoalan terjadi, tapi Tuhan yang mau kita merasakan bahwa puji jahat masih ada. Tuhan yang mau kita punya pengalaman, merasakan pertolongannya. Tuhan yang ingin mentraining kita dalam jalan-jalan yang penuh lembah kekelaman. Tapi dalam situasi seperti itu, Tuhan menyatakan dirinya. Sehingga kita punya pengalaman, keyakinan Tuhan itu ada. Dia itu hidup dan dalam pergaulan, keintiman, pengalaman, bergaul dengan Tuhan yang semacam itu. Maka ketenangan, damai sejahtera, kebahagiaan juga ada di tempat kerja yang bising, yang penuh dengan target, yang penuh dengan kesibukan. Kita merasa tenang di tempat pekerjaan, yang penuh dengan beban. Namun kita merasa aman di tengah pekerjaan yang penuh dengan tantangan. Namun kita percaya karena bergaul dengan Tuhan sepanjang waktu hidup kita. Inilah inspirasi yang saya sampaikan dari kota Melbourne. Salam dasyat luar biasa. Terima kasih telah menonton!